Halo guys, welcome to my channel nah kesempatan kali ini saya akan men-share pada teman-teman cara mengubah satuan inci ke satuan sentimeter di miscrosoft rod ya contohnya seperti ini ya teman-teman nah ukuran paper atau kertasnya itu masih menggunakan inci ya teman-teman nah disini masih menggunakan inci ini juga masih menggunakan inci dengan menggunakan inci itu kita mengalami kesulitan untuk mengatur atau mengubah ukurannya dengan menggunakan inci ini kita kesusahan untuk bekerja ya teman-teman, nah bagaimana sih cara mengganti satuan inci ini ke sentimeter oke sebelum saya mengasih tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini ya teman-teman oke disini saya pakai microsoft 2010 ya teman-teman dengan mengatur inci ke sentimeter itu sangat mempermudah pekerjaan kita nampak gue yang mana tutorialnya simak video ini ya teman-teman pertama teman-teman buka file yang ada di pojok kiri atas lalu kita pilih opsi ini ya teman-teman kita pilih ini ya teman-teman advanced jet ini kita scroll ke bawah nah disini kita tekan ini ya teman-teman kita pilih sentimeter kalau sudah kita pilih oke ini nah mari kita coba kita lihat apakah ukuran kertasnya ini sudah menjadi sentimeter coba kita lihat nah nah lembarannya microsoft sudah menggunakan sentimeter ya teman-teman tidak menggunakan inci lagi jadi ini bisa mempermudah pekerjaan kita ya teman-teman kita lihat yang ini juga ini juga sudah menjadi sentimeter ya teman-teman nah itu saja dari saya apabila ada yang salah atau kurang atau kata-kata saya kurang jelas saya mohon maaf jangan lupa subscribe like komen di bawah ini ya teman-teman terima kasih selamat menikmati